Selamat malam, Ramuramani, Bapak Ibu dan Sahabat Dhamma, Salam Sejahtera bagi kita semua, Sopi Hotu, Namo Buddhaya. Senang sekali kita bisa kembali di kelas Abidam Atasanggaha ini yang masih di bab 1 pada hari Senin, eh pada ya hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu membacakan nama Maka Atasanggaha. Mari sama-sama dengan sikap tangan beranjali kita membacakan nama Maka Atasanggaha. Arahamsama sambuto bagawa buddhang bagawantang adiwadim. Suhafato bagawatanamu damam namasami. Suhafato bagawatanamu damam namasami. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai kelas pada malam hari ini. Biasa akan dipandu oleh Ibu Lundin Siang. Ayat dan waktu saya silakan. Baik, terima kasih Ibu Lusi. Selamat malam. Tomo Ramani, Bapak Ibu, dan semua yang hadir di ruang fituazuh malam hari ini. Terimalah salam buddhi saya, Sofihontu, Namo Buddhaya. Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali setelah minggu lalu kita libur ya, satu minggu. Dan malam ini adalah pertemuan kita yang ketiga belas. Kelas Abidah Mata Sanggaha kita bersama dengan Romorubi Santamoko sebagai narasumber ya. Bapak Ibu, dua minggu waktu yang lumayan lama ya. Mari kita menyegarkan kembali ingatan kita tentang pembahasan kita dua minggu lalu. Ya, dua minggu lalu kita membahas tentang tiga bulatan terakhir dari Ahed Tuka Cita ya. Yaitu lingkaran yang pertama adalah UPK Sahagatang Panca Duara Wajana. Bulatan yang kedua UPK Sahagatang Mano Duara Wajana. Dan bulatan yang ketiga adalah Somanasa Sahagatang Kasitu Pada Cita. Ya, jadi itu tiga bulatan terakhir dari Ahed Tuka Kirya Cita Kitab. Nah, Panca Duara Wajana dan Mano Duara Wajana adalah kesadaran fungsional. Sementara Hasi adalah Kirya, yaitu perbuatan yang tidak menghasilkan karma, perbuatan seorang sama-sama Buddha, para Paceka Buddha, dan para Arahanta. Nah, kemudian kita juga belajar bahwa Mano Duara Wajana ini sebenarnya atau sama dengan Wata Pana yang berfungsi untuk memutuskan ya. Dan ini nanti akan menjadi karma baru. Itu sebabnya kita diingatkan penting memahami Ahed Tuka Cita ini dengan benar, dengan serius ya. Mengapa? Karena dengan belajar Ahed Tuka Cita, kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa. Di antaranya, kita diajarkan tadi ya tentang Wata Pana yang memutuskan itu. Maka, kitalah sebenarnya yang memutuskan apakah kita akan bahagia atau tidak bahagia. Karena nanti ini akan berhubungan dengan karma baru yang akan terjadi. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang terjadi, kita ingat bahwa itu hanyalah wipaka atau buah dari karma lampau kita. Dan reaksi kita terhadap wipaka itulah yang menjadi karma baru. Jadi penting untuk menyikapi dengan benar. Kemudian, kita juga diingatkan, karena Ahed Tuka Kirya Cita ini begitu penting, kita diingatkan untuk selalu mindful, selalu sadar penuh. Kenapa? Supaya pada saat kita memutuskan, tadi ya pada saat Wata Pana itu memutuskan, kita bisa memiliki soma nasa atau bahagia perasaan menyenangkan. Seperti itu, ya. Promo juga memberitahu kita bahwa dalam Alang Karasutta, dijelaskan ada enam senyuman atau enam jenis tawa. Yang pertama, Sita. Sita adalah senyum yang tidak terlihat gigi. Dan ini adalah senyuman seorang Buddha, seorang sama-sama Buddha. Kemudian ada Hasita. Hasita adalah senyum yang terlihat gigi. Tapi tentu saja sedikit ya, enggak gede-gede ya. Dan ini adalah senyuman yang timbul dari kesadaran seorang arahat. Kecuali ya, kecuali Pak CK Buddha dan seorang sama-sama Buddha atau seorang Buddha. Karena tadi dikatakan, seorang Buddha kalau senyum giginya tidak terlihat. Yang ketiga adalah Wihasita. Ini adalah tertawa dengan suara perlahan. Senyum dari para Sekapugala dan Putujana. Sekapugala adalah Sotapana, Sakadagami, Anagami. Mereka yang telah mencapai Magapala. Kemudian yang keempat, Atihasita. Ini adalah tertawa dengan suara besar. Ini adalah senyuman para Putujana, para Sotapana, dan Sakadagami. Anagami sudah tidak melakukan ini ya. Dan yang kelima adalah Apahasita. Ini adalah tertawa sampai terguncang badannya. Dan ini hanya untuk atau hanya dilakukan oleh Putujana. Dan yang terakhir adalah Upahasita. Ini adalah tertawa sampai mengeluarkan air mata atau tertawa terpingkal-pingkal ya. Dan biasanya yang tertawa seperti ini hanyalah para Putujana. Baik Bapak Ibu, itu yang kita pelajari minggu lalu. Dan dengan itu maka akhir Tukak Kirya Cita selesai ya. Kita bisa mulai dengan hal baru. Atau kecuali mungkin Romo mau menambahkan yang lain. Sebelum mulai, saya sekali lagi akan mengingatkan tentang tata tertib kita di ruang Zoom ini. Yang pertama, mohon mute ya. Selama Romo membuatkan dhamma, kecuali kalau Romo mengajak berdiskusi, silakan unmute sendiri ya. Silakan menjawab, silakan mendiskusikan. Dan yang kedua, sekali lagi, karena ini adalah pembabaran dhamma, dan untuk menunjukkan rasa hormat kita yang dalam kepada dhamma, maka selama pembahasan ini, kita akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius gitu ya. Bagi Bapak-Ibu yang bisa on camera, tentu sangat diapresiasi. Dan yang ketiga adalah sesi tanya-jawab. Seperti biasa, harap bersabar, karena akan dilakukan hanya setelah Romo selesai. Membabarkan dhamma. Seperti biasa, boleh menggunakan fitur eyes hand, atau menuliskan pertanyaan di kolom cat. Seperti itu Bapak-Ibu ya. Baiklah, sekarang tiba saatnya kita bersama-sama mendengarkan pembabaran abidhamma ini langsung dari narasumber kita, Romo Rubi Santamoko. Romo, kami semua sudah siap untuk belajar. Silakan, Romo. Terima kasih, Ibu Pelius Yang Lim. Dan Bapak-Ibu sekalian, marilah kita Romo Ramani semua, kita bersikap panjali untuk memberikan penghormatan kepada Gurung kita sama-sama Buddha Gautama. Namo Tasa Bakawakto, arahato sama-sama Buddha-sa. Namo Tasa Bakawakto, arahato sama-sama Buddha-sa. Namo Tasa Bakawakto, arahato sama-sama Buddha-sa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihoto Namnabudaya. Senin 25 Juni 2025, 24, sorry. Kita akan ketemu lagi untuk berdiskusi Dharma, berbincang Dharma, karena seminggu yang lalu kita sudah libur perayaan Idul Adhaya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran materi kita, tapi saya coba mengajak Romo Ramani dan Bapak-Ibu sekalian untuk kembali mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari. izin saya menggunakan whiteboard. Romo Ramani dan Bapak-Ibu sekalian, kita sedang belajar cita atau kesadaran. Dan jumlah kesadaran itu, karena kita belajarlah di Al-Ghidama, maka dia berjumlah 89 atau 121. Cita kesadaran ini dibagi menjadi 2, kalau kita boleh katakan kesalahan itu boleh dibagi menjadi 2. Yang pertama kesadaran karena apa ya, asobana, asobana cita. asobana, asobana cita. Lalu yang kedua adalah asobana cita. Kalau kita belajar terkait dengan asobana, jumlahnya ada 30 ya. 30 kesadaran. 30 cita. Nah 30 cita itu terdiri atas atas 2 ya. Yang pertama lebih berbicara tentang aku salah cita 12. Yang kedua adalah berbicara tentang ahetubka cita 18. Dan kalau ini di jumlah, totalnya 30 cita. Sama ya. Sama ramanid dan bapak ibu sekalian, asobana, asobana itu artinya indah. Kalau dia asobana, berarti ini tidak indah. Kalau dia tidak indah, berarti ini tidak baik ya. Tidak indah. Kesadarannya tidak indah. Karena tidak indah, maka dia berakar. Ini berakar. Ini berakar. Karena semua kesadaran aku salah cita 12 ini adalah berakar tidak baik. Sementara akhir tukar cita 18, kesadaran yang ini. Jadi karena kesadaran ini tidak, karena kesadaran aku salah cita 12 berakar tidak baik, maka dia tidak indah. Asobana. Sementara kesadaran yang 18 ini, teman-teman, kenapa disebut kesadaran tidak indah? Karena kesadaran ini, kesadarannya berasosiasi dengan akar yang tidak baik. Kalau ini kan dengan akar yang tidak baik ya. Itu loba, dosa, dan moba. Sedangkan kalau yang 18 ini, kesadarannya berasosiasi tanpa akar. Karena dia tanpa akar, maka disebut tidak indah. Jadi kalau kita nanti belajar berapa jumlah kesadaran asobana 30? Yang sobadanya berarti 89 potong 30, totalnya ada 70, sorry, 60, 59. Yang indah itu 59. Nah kita bicara ini. Jadi ini artinya ini kita sudah pelajari teman-teman sekalian. Apa itu? Kalau kita pindahkan skip ke sini, maka kesadaran yang disebut dengan kesadaran aku saracita 12 itu dia dibagi 3 ya. Biar teman-teman tahu 4 merah. dan kalau bicara 4 merah maksudnya teman-teman sudah paham 4 merah ini apa saja. Lalu ada 2 merah dan ada 2 merah. Ya kita sudah belajar ini 8 lobak, 2 dosa dan 2 muka. Sementara kalau kita belajar berikutnya, yang ayah tukar ya. kita bicara ini sebagai akhir tukar cita 12, eh 18. Dia dibagi menjadi 3 juga. yang pertama dari atas 7 hijau. 8 hijau. Dan 3 kuning. dan ini semua ini plus ini disebut sebagai kesadaran tadi, yaitu kesadaran A So Bana Cita 30. Ya. Teman-teman sekalian, kita pernah belajar terakhir di sini. kesadaran disebut Hasit. Hasit. Hasitupada ya. Atau kalau kita bilang ini adalah kesadaran Hasita. Hasitupada. Kalau kita bicara kesan Hasita tadi yang tadi disampaikan oleh siya saudara bahwa ada 6 kita pernah belajar pokoknya untuk ranah ini ranah ini itu hanya dimiliki kalau ini ini bisa oleh orang biasa tapi kalau untuk ranah yang ini hanyalah dimiliki oleh seorang arahat. Ya. Ini adalah hanya dimiliki oleh seorang yang telah mencapai arahat. kapan sih seorang arahat bisa tersenyum seperti ini kesadarannya? Biasanya kalau kita berbicara sekitar yang 6 yang 6 senyuman 2 minggu lalu yang kita bahas itu nanti baru pada saat kita belajar di bab rupa 6 di bab 6 kita nanti baru saya tunjukkan bulatannya seperti apa dan kalau hari ini saya belum bisa menjelaskan bulatannya seperti apa karena kita belum fokus ke sana. Nah senyuman yang warna kuning ini teman-teman adalah kesadaran yang tampak akar dan biasanya seorang arahat kapan dia tersenyum arahat itu? Biasanya setelah melakukan pekerjaan fisik. Arahat tersenyum biasanya setelah melakukan pekerjaan fisik. Tuh gitu teman-teman sekalian. Seperti nyapu karena kan biku-biku yang sudah di India waktu itu dan di negara-negara maju negara-negara buddhist kerjaan menyapu halaman membersihkan apa ya tempat sampah dan sebagainya itu itu dilakukan oleh para biku. Ya kalau kita di sini wihara punya mbak ya wihara punya ob gitu ya kalau di sana wihara itu para biku yang apa ya yang melakukan pekerjaan itu fisik dia seperti menyapu nah pada saat beliau mengingat pekerjaan semua pekerjaan fisik itu yang bersentuhan dengan sensibilitas tubuh maka senyum itu pun bisa berkembang karena kenapa ketika dia misalnya menyapu terus yang tadinya kotor jadi dia kan sudah bersini sekitar wihara nah ketika dia menyentuh itu lalu dia punya pikiran betapa senangnya karena wihara sudah tidak lagi kotor jadi biasanya seperti itu arahat melakukan tersenyum biasanya dengan apa ya dengan setelah melakukan pekerjaan fisik nah nanti teman-teman harus hafal ya kalau dengan metode yang kita lakukan teman-teman mestinya saya tidak usah lagi mengajarkan teman-teman kalau teman-teman menggunakan metode ini seandainya teman-teman sudah tahu yang ini berarti kalau saya pindahkan ke sini ini kan berarti kan somanasa sahagatang ditigata sampayutang asang karikan gitu kan asang karikan mekan somanasa saya pindahkan ke sini lagi somanasa sahagatang ditigata sampayutang sasang karikan saya pindahkan lagi ini somanasa sahagatang ditigata wipayutang Asang Karikan Jadi teman-teman dengan menggambar Bulatan ini Dengan menggunakan metode kita yang kemarin Mestinya dengan bulatan ini Teman-teman sudah hafal di luar pepan Mestinya ya Hapal ini rumusan ini Ini rumusan sederhana sekali Kalau ingin tahu Karena kita sudah bicara ini Tambah saja misalnya Somanasa-Sagatan, Ditegatan, Sampai Yutang, Asang Karikan Mekang, Lobah, Cita Boleh Supaya kita tahu bahwa Bulatan ini adalah bulatan loba Jadi ini cara belajar metode kita Dan teman-teman harus mengetahui Perasaan-perasaan ini Nanti pada saat kita masuk ke bab 3 Bab 2 Bab 3 kita masuk Ini kita harus tahu perasaan ini Somanasa Ini Somanasa Ini Somanasa Ini Somanasa Ini UPK Ini UPK Ini adalah 4 3 Ini UPK Ini UPK Ini UPK Ini apa sininya Buka UPK 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 Ini UPK 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 SU SUKA UPK UPK Somanasa UPK UPK Ini apa Somanasa Somanasa Dari situ kita sudah bisa belajar Ketika kita mendang meditasi Lalu ketika kita sedang menyadari Kesadaran ini muncul Batin kita harus UPK Walaupun itu sedih Walaupun mungkin kita habis melihat sesuatu yang tidak menyenangkan Tapi kalau menurut Abidama Ketika saya melihat ini Ini hanya sebuah benturan saja Benturan kesadaran caku winyana Karena akibat ada panca duara yang Bersentuhan dengan objek Kenapa ini menjadi menderita Kenapa menjadi susah Kenapa menjadi perlama buruk Karena batin kita mengizinkannya jadi buruk Ya padahal objeknya kan netra kan Karena batin kita mengizinkan buruk Dia jadi buruk Kayak percaya yang mengatakan tadi Perumpamaan Taisa Apa Kotoran Kotoran sapi gitu kan Masih ingat gak Contoh saya Kotoran sapi Kotoran sapi Bagi kita yang tidak terbiasa Maka ini melihatnya sebagai Aku salah Salah cita Iya Aku salah Ahituka cita ya Aku salah Ahituka cita Ya Kalau ini Kotoran sapi ini dilihat Oleh seorang yang biasa bikin pupuk Jadi apa Ahituka Aku salah Ahituka Aku salah cita Ini kali ini Saya salah cita Iya Bayangkan kotoran yang sama Ini kan netra kan kotoran ini Jadi sekarang dengan belajar kita Ahituka cita 18 Kita bisa menyadari bahwa Semua yang kita sentuh melalui mata Objek yang kita sentuh melalui mata Telinga, hidung, lidah, dan tubuh Apapun pintu batin Dia bisa menjadi penderitaan Bisa menjadi kesulitan Bisa menjadi bahagia Bisa menjadi senang Karena saya mengizinkannya Gita Karena saya tidak mengizinkannya Dia tidak akan membuat Ini penderita Dicubit Ini kita bilang Dicubit sakit gak? Ini kan sini Dicubit duka gak? Duka kan? Iya Tapi pertanyaan saya Dicubit Oleh siapa dulu Jadi duka? Kan begitu ya? Iya Bisa jadi siapa dulu Jadi duka Kalau dicubit oleh guru kita Dosen kita yang Killer Mungkin kita duka Tapi kalau dicubitnya sama Orang yang kita sayangi Ya mungkin tidak jadi duka Tapi jadi su Suka Dan itulah teman-teman Seluruh pelajaran Abhidhamma Dalam kehidupan sehari-hari Adanya di sini Inilah kehidupan kita sehari-hari Adanya di akhir duka Dan inilah bisa ditembus Melalui Yipasana Ya Yipasana ini Kalau kita belajar Abhidhamma Dengan belajar akhir-hari Tukan Nanti pada saat kita belajar Yipasana Ini sangat membantu kita Supaya meditasi Yipasana kita Bisa berkembang lebih cepat Bayangkan Kita pertemuan keberapa Di Sio Sedara Hari ini ke-13 Ke-13 kita baru menyelesaikan 30 cita Padahal citanya ada berapa? 89,100 Berarti kita masih membutuhkan Waktu yang sangat panjang Ya nggak apa-apa kan Kita nggak dikejar-kejar Semesteran Nggak dikejar-kejar UTS UAS Iya Belajar sama saya Kan nggak dikasih PR Sakutnya ntar Bubar Begitu ya Jadi artinya Teman-teman Kita sudah belajar Cita apa nih? Cita apa? Sobanacita Sobanacita Nah sekarang Kita masuk ke step berikutnya Kita akan belajar Tentang Karena kita belajar Sobana Kesadaran Kesadaran Yang indah Nah kesadaran yang indah ini Dikenal sebagai So Sobanacita Sobanacita Dia ada 59 Tadi Pas Potong 121 Potong Potong 30 Jadi berapa? 91 Jadi kalau ini jadi berapa nih? Ini jadi berapa nih? Asobana Ini kan berarti kan 59 9 pers 91 Kalau asobana jadi berapa? 30 per berapa? 121 121 ya Romo Ayo berapa? Yang tidak indah berapa? 30 per 30 kali ya Sama aja kan Karena nanti pelajaran Yang 121 ini kan Kalau ini Karena 91 itu yang indah Jadi lebih banyak yang indah ya Romo ya? Ya Mestinya kalau lebih banyak yang indah Pertanyaan saya Hidup kita mestinya Serus melakukan Baikan atau tidak? Baikan Romo Iya Tapi sekarang pertanyaan mendasar Apakah setiap hari kita terus berbuat baik? Semoga iya Romo Tapi banyaknya enggak ya Romo Iya Sadu ya Nah kalau kita berbicara tentang Artinya kita sudah selesai ya Belajar asobana ya Nah ini pelajaran kita yang berikutnya Kalau nanti Maaf ya Mohon maaf teman-teman Kalau mungkin kita belajar selama ini Di tempat lain Kita langsung belajar Apa itu Apa namanya Mahaku salah Dan segala macam Saya tidak mau ke situ Saya mau kasih tahu dulu Kesadaran Bahwa kesadaran kita yang Sobana cita ini Yang 51-91 ini Nanti kita prateri dulu Menjadi 24 dulu nih Kita akan belajar yang 24 Karena kenapa? Kita belajar yang 24 Karena kita sedang Memasuki kelompok apa? Kama Apa nih? Kenapa? Kenapa? Apa kama? Wacara Wacara Cita Cita berapa? 54 54 ya 54 itu Terdiri atas Nih ya Aku salah cita 12 Lalu ada Tiga akhir Tiga akhir tukar cita 18 Tiga akhir tukar cita 18 18 Dan yang terakhir ada apa? Sobana cita 24 Sobana cita 24 24 Jadi ini kita potong 24 Jadi ini kita potong 24 Kita ya teman-teman Karena ini masuk dalam kelompok Kama wacara cita Apa itu Kama wacara cita Ini kalau kita bicara Kama disini kan MS1 Berarti penuh dengan Napsu Yang penuh dengan Napsu itu Biasanya Makhluk yang dilahir Di dalam Kama Kama bumi Bumi Se Belas Kama bumi sebelas itu Terdiri atas Enam alam dewa Satu alam manusia Empat alam ayah Gitu ya Kesadaran ini Biasa Dari sini kita sekarang belajar Kalau gitu Selama ini kita mengatakan Bahwa Dewa itu baik Benar gak sekarang Di alam abidama Gak selalu ya Karena masih dikuasai Napsu tadi ya Karena di alam-alam dewa Baik itu dari Katu Maharajika Tawatimsa Yama Tusita Nimanarati Dan paranita Wasawati Belum tentu Dewa itu baik Karena dewa masih punya Apa Aku salah cita Sekarang pertanyaan saya Apakah setan selalu jahat Tidak juga Kenapa Setan itu tidak jahat Karena dia bisa juga punya kesaran Soba anak cita Betul ya Jadi teman-teman sekalian Saya ingin mengatakan Dengan demikian Kita tidak boleh Memitnah setan Dari pelajaran ini Kita bisa belajar Bahwa kita tidak boleh Fitnah siapa Setan Dan mohon maaf Orang tua kita punya Kesalahan dengan cara kita Mendidik kita Kita selalu ditakut-takuti Kalau gak makan Nanti ada setan Dan seterusnya Hingga akhirnya Itu terdistoptomi Sama kita Tersimpan dalam kita Pokoknya kita set Kalau sendirian Takut ada setan Apa-apa ada setan Suara berisik-risik ini Setan Saya ingin mengatakan Saya pernah ikut Pak Bajas Sama Nia Dua minggu Di Salah satu hutan Bayangkan Ketika kita duduk Meditasi Di pinggir sungai Tentu ada pohon-pohon Rindang Kalau jam 3 Jam 4 sore Sudah Monyet pada turun Teman-teman sekalian Walaupun kita pakai Kelambu Tidak mudah bagi kita Bisa tidur Atau sorry Bisa tidur Bisa meditasi Di dalam suasana Hutan yang hening Kenapa? Karena kalau kita Masih dikuasai Oleh pikiran yang Tidak mengentri Ketika seawal-awal Saya belajar meditasi Di hutan Kecil Lalu tiba-tiba Ada suara Sak-sak-sak-sak Waduh jangan-jangan Ini ada ular Jangan-jangan serang Padahal itu mungkin Bisa saja Dahlahan Apa namanya Dahlahan Atau daun Yang bertuburkan Satu sama lain Betul tidak? Sehingga kita Sering memitnah Ular Memitnah Memitnah setan Dan seterusnya Padahal Persoalan Kenapa bunyi Sak-sak-sak Dan kenapa Saya merasa Ketakutan Karena saya Tidak bisa Mengalahkan diri saya Saya mengizinkan Semua yang saya dengar Semua yang saya Cium Semua yang saya rasakan Adalah seperti Apa yang saya pikirkan Oh jangan-jangan ini adalah Ular yang Menghampiri saya Jangan-jangan ini ada binatang Di luar sana Di luar kelambu saya Pikiran ini Memasuki pikiran kita Tapi kalau kita berdamai Dengan Fokus hanya dengan Witaka kita Fokus hanya dengan Nafas Suara Bunyi Sak-sak-sak-sak Suara bunyi Monyet Di luar sana Tidak akan pernah Mengganggu kita Jadi memang Betul Kata Sang Buddha Meditasi terbaik Adalah Duduk di bawah Pohon Ya tentu Dalam suasana Hening ya Ya Mekannya kita harus Sering-ring retret Ketika Kita sudah belajar Abhidhamma Karena jalan-jalan Terindah Dalam kehidupan kita Itu bukan jalan-jalan Yang Pergi ke tempat-tempat Wisata Tapi jalan-jalan Yang terindah Dan jalan-jalan Dengan Menyalami Kedalam batin Kita Itu jalan-jalan Terindah Begitu ya Teman-teman sekalian Begitu Biar teman-teman Dipaham Nah sekarang Kita sedang belajar 59 Kesadaran Indah Kita boleh ini ya Bicara ini ya Kita sedang belajar Bicara Saya abis Kita sedang belajar 59 Atau 91 Kesadaran Indah Gitu ya Teman-teman Tapi Kita skip dulu Hanya berapa 24 saja ya Karena 24 Kesadaran ini 24 cita ini Merupakan Lingkup Indriyawi Karena dia merupakan Lingkup Indriyawi Karena Karena dia masuk Dalam kelompok Kamawacara cita 54 Nah Teman-teman Sisanya bagaimana Sisanya adalah Pergi ke tempat yang besar Atau Go to Pergi ke tempat yang Mahagatha Pergi ke tempat yang besar Jadi kita sedang Kalau dia pergi ke tempat yang besar Sisanya kan berarti 24 potong 24 potong 24 pasang Masa 91 itu Itu rata-rata adalah Kesadaran Sesuatu yang Apa ya Yang 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 sangat indah Dan dia Menuju ke tempat yang lebih besar Atau Mahagatha Dan yang jelas Bahwa Selain Mahagatha Ada loku Tara cita juga disini Sebagai sobana Dan Kita akan nanti Kita uraikan Setelah Pelajaran Sobana Cita 24 ini Lalu sekarang Pertanyaannya Kenapa ini disebut Indah Kesadaran ini Kenapa Apa sih Definisi indah Kalau kita sebut Kesadaran ini Sebagai kesadaran Kesadaran yang indah Ya Karena Kesadaran ini Itu ya Karena Kesadaran ini Menghasilkan Kualitas-kualitas Menghasilkan Kualitas Kualitas-kualitas Yang indah Kualitas-kualitas yang indah Juga Dia berasosiasi Dan Berasosiasi Dengan apa Dengan akar-akar yang baik Akar-akar yang Yang baik Begitu teman-teman Akar-akar yang baik itu apa Saya pakai biru Aloba Adosa Amoha Betul Adosa Amoha Begitu ya teman-teman Sekarang ya Nah sehingga Kalau kita pindahkan ke layar berikutnya Maka yang disebut sebagai Sobana Cita 24 Dibagi menjadi 24 ya Dibagi menjadi 3 bagian Ini sebagai Maha Kusala Ini sebagai Maha Wipaka Ini sebagai Maha Kirya Semuanya indah Dan ini dibagi lagi Dua Satu yang Sobana Sorry Satu yang Somanasa Dua yang Eh sorry Empat yang Somanasa Empat yang UPK Empat yang Somanasa Empat yang UPK Empat yang Somanasa Empat yang UPK Sehingga Bulatannya menjadi biru Empat biru Empat biru Lalu Empat hijau Empat hijau Dan yang satu lagi adalah Empat kuning Empat kuning Dari kepengertian di atas Kita dapat memahami bahwa Ini Maha Kusala itu Kama Perbuatannya ya Ini apa H Hasil Dari mana Dari Kama yang kita lakukan Kama yang kita lakukan Maha Kusala akan menghasilkan Maha Wipaka Karena ini Kirya Maka dia fungsional Maka perbuatan ini biasanya Perbuatan Perbuatan Yang tidak menghasilkan Kenapa tidak menghasilkan lagi Kalau seorang arahat Seorang arahat Seorang sama-sama Buddha Paceka Buddha Kalau dia cama Dia menyapu Dia mengepel Semua perbuatannya warna kuning Kenapa warna kuning? Karena kuning itu artinya Kirya Kirya itu sudah tidak menghasilkan lagi Kenapa tidak menghasilkan lagi? Karena setelah kehidupan ini Seorang arahat Seorang Sotapasa Seorang Sama-sama Buddha Seorang Saka Dagam Eh sorry Seorang Paceka Buddha Maka dia akan Tidak lagi di 31 alam kehidupan Tapi dia keluar dari 31 alam Mencapai Pariniban Dari sini kita bisa tahu Bahwa perbuatan ini Ini adalah Maha Kirya Yang dilakukan hanya untuk Seorang arahat Paceka Buddha Dan sama-sama Buddha Yang ini adalah buah dari perbuatan Yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang melakukan perbuatan Oleh makhluk yang melakukan perbuatan Mahaku Mahaku salah Begitu teman-teman Nah Apal ini dulu ya Nah berarti kalau begitu Saya tanya Di Abidama Perbuatan yang disebut Perbuatan Soban itu perbuatan indah atau baik Ya indah atau baik Perbuatan baik di Abidama Ada berapa bulatan? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Bulatannya ada delapan bulatan 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 Ya Tetapi Kita mengenal Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Ada Dasa Punya Kiriawatu Apa itu? Apa itu Dasa Punya Kiriawatu Teman-teman Sepuluh Landasan Perbuatan baik Wah Waktu itu Landasan Yuk kita sama belajar Dasa Sepuluh Terus Punya Punya Kebajikan Kebajikan Terus Kiria Kiria ini ya Perbuatan yang tidak Menghasilkan Artinya fungsional Jadi Perbuatan Yang Memiliki Kekuatan Landasan Landasannya Di Waktu Di Perbuatan Yang Apa ya Kalau saya ingin mengatakan Beginilah Artinya Perbuatan Perbuatan Dasa Punya Kiriawatu Ini adalah Sepuluh Perbuatan baik Sepuluh Perbuatan yang Dilandasi oleh Kebaikan Masih ingat Enggak Sepuluh Perbuatan Dasa Punya Kiriawatu Itu Apa Tidak Membunuh Ayo Dasa Punya Kiriawatu Beda kan ya Nah sekarang saya Cajak lagi Main-main nih Dasa Punya Kiriawatu Ada Dasa Kusala Kama Pata Ayo Dasa Kusala Kama Pata Oke Ada Apa Lagi Dasa Punya Dasa Punya Kiriawatu Sama Dasa Apa Namanya Kalau kita bicara Dasa Kusala Kama Pata Itu Apa Dasa Punya Kiriawatu Itu Apa Teman-teman Landasan Untuk Melakukan Kebajikan Sepuluh Landasan Landasan Untuk Melakukan Kebajikan 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 Gitu ya Kalau ini Kalau Dasa punya Dasa Kusala Pata apa Sepuluh Perbuatan Baik Perbuatan Baik Baik Sepuluh Tapi Bulatannya Hanya Ada Berapa Ada Delapan Kenapa Perbuatan Baiknya Ada Sepuluh Kok Bulatan Kesadaran Cuman Delapan Kenapa Why Karena Itu Karena Itu Romo Yang Dilakukan Oleh Pikiran Perbuatan Dan Ucapan Begini Saya Sering Mengatakan Ingat Ingat Apa Ada Kalau Di Suta Pitaka Di Suta Pitaka Yang Dilihat Adalah Jenis Perbuatannya Kalau Di Aibidama Ingat 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 Jadi Apa Itu Semua Perbuatan Yang Dilihat Cuman Empat Nya Saja Apa Empat Itu Akar Terus Apa Lagi Perasaan Ingat Perasaan Pandangan Pandangan Itu Wedana Diti Dorongan Diti Pandangannya Perasaan Jadi Iya Apa yang Membedakan Abidama Dengan Suta Kalau gitu Tahu Jadi Sekarangnya Kalau Suta Kan melihatnya Perbuatannya Nanti saya jelaskan Apa itu dasa Punya Kirawatu Apa itu Dasa Kusalakam Misalnya Contoh Kalau kita bicara Dasa Kusalakam Pata Adalah Dasa Kusalakam Pata Kan Panati Pata Weramani Adidana Weramani Kamen Cacara Weramanoi Kan Begitu Musawada Weramanoi Bisuna Waca Weramanoi Lalu Parusa Waca Weramanoi Sampapalapa Weramanoi Anabija Weramanoi Abiyapada Boleh Abiyapada Atau Abiyapada Weramanoi Dan Samaditi Weramani Jadi Artinya Kalau kita Lihat begitu Orang Melihatnya Adalah Perbuatannya Kalau Yang Namanya Panetipata Weramani Berarti Perbuatan Tubuh Untuk Tidak Melakukan Pembunuhan Kan Gitu Ya Ini Saya Pindah Skip Ya Teman-teman Yuk Kita Lihat Dulu Ini Kan Dasa Kusala Kamapata Kalau kita Bicara Dasa Bicara Kamapata Kan Ada Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Yaitu Yang pertama Panatipata 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 Weramani Weramani Itu berarti Apa Teman-teman Kalau di Thailand Namanya Weramanoi Di sini Weramani Sama aja Weramani Itu adalah Melati Melati Lalu ada Siapa lagi Ada Adinadana Sama Ya Sama Ya Lalu ada Apa K Mesut Bicara Heramani Ini perbuatan Dilakukan oleh Apa K K Kaya Atau Tubuh Tubuh Lalu kita Lihat Yang ini Yang ini Adalah Musawada Ramani Itu siapa lagi Bisunawa Waca Weramani Lalu Parusa Waca Weramani Apa lagi Sampak 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 Apalapa 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 Weramani Ini perbuatan Dileken oleh Apa Wah Wacikama Kan Gitu kan Betul kan Kalau Kalau yang Yang ini Sekarang Anabija Weramani Terus siapa Abiyapada Weramani Sama Micah Diti Sama Diti Sama Diti Weramani Perbuatan oleh Pama Manoka Kama Kan Bayangkan Kalau Dasa Kusala Kama Pata Sepuluh Perbuatan Baik Di Sutapitaka Yang dilihat Apanya Jenisnya Sementara Abidama Perbuatannya Mirimah Kusala Berapa Bulatan Berapa Bulatan Teman-teman Cuman Diti Berapa Diconvert Jadi Berapa 8 Jadi 10 Jadi Cuman 8 Tentu Ini Yang Somanasa Ini Yang U Bayangkan Perbuatan Yang Kita Lihat Di Suta Sebagai Dasa Kusala Kama Pata Tidak Membunuh Tidak Mencuri Tidak Berjina Tidak Berbohong Dan seterusnya Tidak Pana Belajar Ini Teman-teman Bayangkan Yang Dilihat Adalah Jenis Perbuatan Tapi Karena Abidama Mengulasnya Secara Lebih Presisi Yang Pada Saat Saya Melakukan Panati Pata Weramani Saya Tidak Melakukan Pembunuhan Perasaan Saya Bagi Bagaimana Perasaannya Apakah Perasaan Saya Somanasa Atau Perasaan Saya UPK Belum Lagi Nanti Kita Bicara Dibagi Dua Ini Yang Tiga Akar Ini Yang Dua Akar Amat Membedakan Hasilnya Di Masa Mendatang Hasilnya Akan Berbeda Jadi Hasilnya Kalau kita Berbuat Kemarin Kita Pernah Belajar Disini Kalau saya Belajar Kalau saya Melakukan Perbuatan Warna Merah Mau Loba Mau Loba 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 Yang Somanasa Mau Loba Yang UPK Mau Dosa Hasilnya Ini Hasilnya Ini Hasilnya Pasti Itu Tapi Kalau Kita Melakukan Perbuatan Baik Yang Disini Tergantung Ingat Tergantung Apa Bukan Lihat Ininya Tapi Tergantung Apa Ingat Ingat Tergantung Apa Satu Saya ulang Lagi Terus Biar Sama Teman Paham E E Itu B 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 Ajakan Ajakan Dorongan Dorongan Ini Mempengaruhi Berubah Menjadi Tiga Akar Atau Dua Akar Masalahnya Tidak Semua Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Ini Hasilnya Pasti Ini Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Bisa Juga Hasilnya Ada Di Sini Jadi Perbuatan Yang Di Sini Bisa Akibat Dari Sini Bisa Akibat Dari Yang Warna Biru Sehingga Kalau Saya Coba Gambarin Ini Belum Masuk Dulu Saya Hanya Coba Pematang Saja Jadi Kalau Saya Coba Ingin Menyampaikan Sama Teman Teman Sehingga Kalau Kita Bicara Kita Bedah Misalnya Kita Bedah Merah 4 Merah Sama Berapa Lagi 4 Merah Sama Berapa 2 Merah 2 Merah Hasilnya Bisa Disini 7 Hijau Atau Bisa 8 Hijau 8 Hijau Atau Cuma 2 Kuning Yang Disini Untuk Yang Disini Pengecualian Yang Si Apsir Kenapa Karena Yang Punya A Ini Pasti Kehijau Disini Sekarang Semua Perbuatan Yang Di 4 Biru 4 Biru Bisa Menghasilkan 4 Hijau Disini Bisa Menghasilkan 4 Hijau Disini Tergantung Berapa Akar Perbuatannya 4 Hijau Disini Bisa 4 Hijau Disini Atau 8 Hijau Disini 8 Hijau Disini Bayangkan Kenapa Bisa Menghasilkan Bisa Hanya Tidak Hanya 8 Bisa 16 Bisa 12 Karena Ingat Ingat Masih Ingat Apa Tadi 1 2 3 4 Berasakan Apa Medu Medana Medana Diti Terongan Kalau kita Mengerti Abidama Ini Tidak Soal Mau Tidak Melakukan Pelanggaran Pembunuhan Tidak Mencuri Tidak Berjina Tidak Berbohong Tidak Tidak Melakukan Perbuatan Bergunjing Tidak Melakukan Perbuatan Yang lain-lain Tadi Saya katakan Dilihat Pada saat Melakukan Perbuatan Itu Akarnya Apa Apakah Akarnya 2 Akar Atau 3 Akar Lalu Bagaimana Perasaannya Apakah Somanasa Apakah WPK Lalu Pandangannya Apa Apakah Diti Gata Apakah Nyana Sampayutang Atau Nyana Wipayutang Dorongannya Apakah Sasang Karikang Atau Asang Karikang Itu Semua Menentukan Kualitas Dari Wipaka Ini Jadi Sekarang Saya tanya Apa Untungnya Kalau kita Belajar Abidam Apa Untungnya Belajar Abidam Bisa Mengetahui Perbuatan Baik Kita Bagaimana Caranya Perbuatan Baik Kita Menjadi Tiga Akar Ya Romo Menjadi Tiga Akar Anda Pergi Ketempat Wihara Jauh Jauh Dari Rumah Anda Ya Kalau Anda Perasanya Tidak Somanasa Hasilnya Tidak Tidak Jadi Kenapa Orang datang Kewihara Sekali lagi Pertanyaannya Kenapa Orang datang Kewihara Ada yang Tiba-tiba Selesai Datang Kewihara Dia Tambah Maju Usahanya Tambah Sukses Tambah Berhasil Tapi Ada Orang Kewihara Bertahun Tahun Berpuluh Tahun Tidak Dapat Apa-apa Hidupnya Sementara Biasa Biasa Saja Karena Dia Tidak Melihat Kualitas Batin Ingat Ingat Keren Ya Abidama Keren Kalau Tidak Bajar Abidama Tidak Dapat Ini Tahun Yang Tidak Tidak Membunuh Tidak Tidak Mencuri Tidak Tidak Berjina Akarnya Apa Dulu Anda Melakukan Itu Dua Akar Dua Akar Itu Apa Apakah Hanya Dengan Al-Oba Amad Dosa Saja Atau Anda Ditambah Dengan Wisdom Atau Panya Disebut Amoha Kalau Saya Melakukan Perbuatan Tidak Membunuh Akarnya Bisa Dua Saya Tidak Membunuh Karena Saya Tidak Seraka Dan Saya Tidak Membenci Karena Saya Tidak Seraka Dan Tidak Membenci Maka Akarnya Waktu Saya Tidak Melakukan Perbuatan Tidak Membunuh Karena Kalau Gitu Kenapa Saya Dua Akar Karena Saya Pengen Dilihat Orang Bisa Enggak Begitu Ada Saat Di Wihara Ada Nyamuk Mau Saya Pukul Di Wihara Ini Saya Hanya Tahu Adalah Apa Berarti Saya Tidak Melakukan Perbuatan Buruk Ini Untuk Mencegah Saya Melakukan Perbuatan Buruk Ini Membunuh Sudah Berbuat Baik Tapi Akarnya Caman Dua Karena Berdasarkan Nggak Enak Saja Tapi Kalau Saya Tidak Melakukan Pembunuhan Makhluk Hidup Karena Berdasarkan Saya Memahami Bahwa Semua Punya Karma Sendiri Sendiri Dia Datang Menghampiri Kita Nyamuk Yang Menghampiri Kita Itu Siapa Dia Cilusi Harus Tahu Bukan Sekarang Saya Tanya Sama Cilusi Atau Cinovina Nyamuk Itu datangnya Sembunyi Sembunyi Atau Terang-terangan Terang-terangan Di rumah Tantan Pacar Kita Di Kehidupan Lalu Iya Kasian Banget Jadi Nyamuk Iya Sekarang Kalau maaf Kita berbicara Suatu Berandaya Desa Kalau kita Pacaran Maaf Pacaran Mungkin Kita Melakukan Perbuatan Misalnya Pelanggaran Sila Ketiga Selingkuh Misalnya Sembunyi Sembunyi Atau Terang-terang Sembunyi Romo Iya Jadi Kalau dia Nyamuk Datangnya Sembunyi Sembunyi Siapa Selingkuhan Dulu Ya Romo Cii Bisa Darah Yang Bisa Bisa Kalau Kalau dia Adalah Selingkuhan Kita Di Masa Lalu Mantas Kita Bunuh Siapapun Jangan Dibunuh Romo Apalagi Mantan Pacar Artinya Kamu Dulu Kan Nggak Sempat Ncium Saya Sekarang Kamu Ncium Saya Nih Ya Cium Saja Enak Enak Ini Cuma Sekedar Candaan Ya Karena Sudah Jam Sembilan Lewat Masalahnya Tapi Nggak Apa Sekedar Sebagai Bentuk Pencerahan Sendiri Jadi Teman-teman Sekalian Dan Sedara Bahwa Sekali lagi Ingat Di dalam Abidama Yang ini Nggak dilihat Bukan tidak Dilihat Jenisnya Tidak Ini kan Semua Semua Melakukan Pati Dan Panati Pata Weramani Adinadana Weramani KMS Cacara Weramani Kan Semua 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 Sepuluh Ini kan Perbuatan Baik Betul Nggak Tapi Di sini Tidak Dibedah Apakanya Tiga Akar Atau Dua Akar Padahal Nanti Pada saat Kita belajar Mengaku Salah Perbuatan Yang Tiga Akar Itu Menjadi Superior Sementara Perbuatan Yang Dua Akar Bisa Superior Bisa Imperial Dan Hasilnya Yang Membedakan Gitu Teman-teman Yang Membedakan Jadi Teman-teman Bisa Biarkan Berarti Kalau Terus Kita Pernah Juga Belajar Ingat Kita Pernah Belajar Kusala Perbuatan Baik Itu Apa Si Ini Dasa Kedah Apa Dasa Kama Apa Perbuatan Baik Banyak Kita Bicara Perbuatan Baik Kenapa Disebut Indah Kenapa Disebut Baik Kenapa Disebut Kusala Kenapa Karena Akarnya Sudah Baik Dan Waktu Melakukan Kita Pasti Happy Secara Mental Sehat Kalau Saya Mendengarkan Dhamma Saya Belajar Dhamma Saya Tidak Membunuh Saya Berdana Kalau Kita Bicara Dasa Kusala Kama Pata Ini Apa Ya Dasa Kusala Kama Pata Ini Ada Ada Yang Dasa Kama Pata Ada Dasa Kama Pata Saya Kalau Kita Lihat Di Kamus Sumum Buddha Dharma Misalnya Contoh Ini Kalau Kita Lihat Begini Saya Mau Beritahu Begini Teman Teman Ada Perbuatan 10 Perbuatan Baik Itu Apa Dana Apa Nih Dana Sila Dana Silanek Dana Silanek Kama Panyawir Ya Kanti Saca Tanah Meta UPK Itulah Dasa Paramita Dasa Paramita Ada Berapa Saya Pakai Biru Kan Kama Baik Juga Ya Dasa Paramita Ada Ada Yang Namanya Dasa Para Paramita Ya Gitu Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Apa Itu Dana Sila Santi Nekama Nekama Dulu Ya Dan Hasila Nekama Tanya Wiria Anti Saca Aditana Meta UPK Gitu Kan Dasa Paramita Ini kan Sepuluh Perbuatan Apa Ini kan Karma Baik Juga Ini Aku Sala Juga Gak Pak Aku Sala Juga Kan Kusala Juga Kan Kenapa Disebut Kusala Kenapa Dasa Kusala Kama Patah Dasa Paramita Disebut Kusala Karena Kusala Itu Artinya Indah Kenapa Dia Indah Karena Ada Tiga Sarat Secara Mental Sehat Saya Tanya Sama Bapak Ibu Romo Romani Sekalian Kalau Saya Berdana Batin Saya Sedang Sehat Atau Tidak Sehat Kalau Saya Tidak Berdana Saya Pelit Maka Batin Saya Tidak Sehat Betul Jadi Kalau Anda Datang Ke Wihara Anda Lihat Ada Orang Berdana Ada Sembayang Ada Orang Menjaga Sila Minta Pancasila Budis Minta Delapan Silas Budis Maka Batin Sedang Sehat Kalau Saya Sekarang Cemburu Saya Marah Saya Kesel Saya Negatif Thinking Berarti Saya Sedang Sobana Atau Asobana 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 Berarti Batin Saya Tidak Sehat Betul Enggak Batin Yang Tidak Sehat Itu Membuat Rupa Kita Membuat Materi Kita Dicepet Tuhan Enggak Karena tubuh Kita Terlalu Terbakar Terbakar Oleh Emosi Terbakar Oleh Cemburu Terbakar Oleh Marah Terbakar Oleh Dendam Benci Dan Seterusnya Dan Dia Hidupnya Tidak Pernah Tenang Jadi Kesana Kita Kembali Dasar Paramita Dasar Punyak Kiriang Watu Secara Mental Dia Sehat Secara Mental Dia Pantut Dipuji Orang Yang Melakukan Perbuatan Baik Berdana Menjaga Silah Menjaga Melakukan Nekama Panya Segala Macam Secara Mental Pantut Dipuji Pantut Dipuji Jadi kalau orang Berbuat baik Itu patut Dipuji Makanya kenapa Kecekan orang Berbuat baik Sadu Sadu itu Menunjukkan Kita memuji Makanya Kalau Bante Atau kita Siapapun Mengajak Berbuat Baik Sadu Dan ingat Misalnya Anda Tentang Ke Wihara Lalu Ada Orang Kita Melihat Ada Orang Berdana Di Kotak Dana Anda Bilang Sadu Anda Sudah Berbuat Baik Tapi Jangan Jangan Tentang 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 Lalu Apalagi Walaupun Anda Sembunyi Sembunyi Melakukan Perbuatan Tidak Membunuh Tidak Mencuri Tidak Berjina Anda Sembunyi Sembunyi Tidak Melakukan Berdana Menjaga Silah Maka Akan Berakibat Kepada Kebahagiaan Jadi Tidak Perlu Di Upload Ibu Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Pasti Membuahkan Kebahagiaan Pahami Itu Perbuatan Baik Kita Pasti Menghasilkan Kebahagiaan Kalau Kita Berbicara Ini Berarti Ini Apa Dana Maya Silah Maya Ini Kalau Dituliskan Dana Maya Silah Maya Perbuatan Baik Yang Dilakukan Dengan Jalan Maya Jalan Berdana Perbuatan Baik Yang Dilakukan Dengan Jalan Menjaga Silah Bawa Ini Teman-teman Bayangkan Agi Dama Mengatakan Kalau Orang Berbuat Baik Baik Itu Dengan Dasah Punya Kiryawatu Ataupun Dasah Kusalakamapata Semua Perbuatan Baik Yang Dilakukan Walaupun Yang Dilakukannya Sembunyi Sembunyi Tidak Pernah Di Upload Tidak Pernah Dia Datang Malam Hari Atau Pagi Pagi Sekali Datang Kewihara Dia Sembayang Dia Berdana Nggak Perlu Dipoto Lalu Ditaruh Di Facebook Ditaruh Di EJ Ditaruh Di Apapun Itu Namanya Secara Mental Dia Sehat Secara Mental Dia Patut Dipuji Dan Pasti Berakibat Kepada Kebahagiaan Nah Jadi Sekarang Masih Mau Foto-foto Berbuat Baik Masih Mau Foto-foto Berbuat Baik Kalau Foto-foto Nanti Buahnya Jadi Pohon Mangga Buahnya Jadi Ada Ulet Iya Gimana Kalau Yang Komunitas Perlu Bukti Kalau Berbuat Kebajikan Iya Kalau Sebagai Bukti Nggak Apa-apa Kadang Di Grup Karena Banyak Gabungan Dana Jadi Perlu Bukti Bener Nggak Ini Dananya Tersalur Ya Itu Sebagai Bukti Karena Grup Sendiri Kan Dari Grup Yang Ngumpulin Lalu Setelah Itu Kita Danakan Melalui Tangan Pengurus Lalu Dishare Lain Tidak Ada Niat Untuk Menyembungkan Karena Sebagai Bentuk Laporan Biasa Tidak Dengan Call Pribadi Kita Share Kan Ada Etika Sebenarnya Ada Etika Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Kalau Tengerti Ini Kalau Saya Pernah Belajar Ada Etika Yang Kita Lakukan Yang Tidak Boleh Kita Share Atau Kita Tonjolkan Sebagai Status Kita Pertama Pada Saat Kita Sembayang Pada Saat Kita Berbuat Baik Sama Pada Saat Kita Marah Dengan Pasangan Jangan Ketirikan Status Begitu Nah Jadi Teman-teman Bayangkan Kalau Kita Belajar Habidama Hari Ini Kita Terbuka Lebar Bahwa Ternyata Itu Cuman Jenisnya Saja Saya Bermeditasi Pada Saat Bermeditasi Saya Sedang UPK Atau Sedang Somanasa Walaupun Nanti Pada Saat Kita Mencapai Jana Lima Batin Sudah UPK Gitu Kan Tapi Mengawalinya Dengan Somanasa Satu Dengan UPK Makanya Saya Senang Dengan Lagu Anda Kecil Dulu Kita Kecil Dulu Tengok Apa Lagunya Disini Senang Disana Senang Di Mana Mana Hatiku Senang Yes Sebelum Berdana Kita Senang Pada Saat Berdana Kita Senang Belum Lagi Ada Persyaratan Yang Disebut Munca Puba Dan Apa Raca Dan Kita Belum Sentuh Itu Jadi Persyaratan Kita Untuk Berbuat Baik Selain Kita Melihat Secara Mental Ini Perbuatan Baik Dana Misalnya Contoh Dana Yang Kita Lakukan Ini Harus Ada Sarat Yang Memenuhinya Apa Itu Sarat Yang memenuhinya Pertama Harus Dengan Apa Saratnya Apa Ubah Cetana Lalu Muncak Cetana Aparacetana Nanti Kalau kita Belajar Di Epidama Ada yang Kempat Aparacetana 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 Kalau Somanasa Ini Kondisi Batin Ingat Ingat Kondisi Batin Disertai Dengan Somanasa Somanasa Maka Hasilnya Menjadi Superior Plus Ini Ini Kalau Aparacetana Itu Kan Adalah Kehendak Setelah Berdana Misalnya Saya berdana Makanan Di Wihara Terus Walaupun Dana Makanan Yang Saya Lakukan Tidak Dimakan Tapi Saya Tetap Merasa Senang Ini Kondisi Sehari Saat Itu Setelah Berdana Tapi Kalau Aparacetana Dua Bulan Kemudian Saya Lewat Wihara Itu Saya Ingat Sopo Saya Masih Berdana Kepada Bante Itu Sudah Makin Mengingat Perbuatan Baik Setelah Kita Melakukan Itu Namanya Aparacetana Dan Merasa Senang Sudah Berbuat Baik Perbuatan Baik Itu Bisa Double Triple Bisa Ratusan Kali Walaupun Perbuatan Baik Sama Satu Kali Dua Ketika Saya Lihat Wihara Itu Saya Ingat Di Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Pernah Membabarkan Dama Lalu Saya Senang Sekali Walaupun Saya Membabarkan Damanya Hanya Sekali Tapi Ketika Saya Senang Melihat Wihara Itu Itu Saya Sedang Menimbulkan Kebaikan Apara Paracetan Jadi Perbuatan Itu Menjadi Superior Dan Imperior Juga Ditentukan Oleh Namanya Wedana Apa Itu Wedana Perasaan Nantilah Kita Dalami Minggu Depan Kita Buka Diskusi Sajalah Baik Terima Kasih Romo Untuk Pembebaran Dama Malam Hari Ini Bapak Ibu Sekarang Saatnya Kita Punya Sedikit Waktu Untuk Melakukan Sesi Tanya Jawab Yang Ingin Bertanya Boleh Raise Hand Boleh Juga Melalui Kolom Chat Silahkan Bapak Ibu Sambil Menunggu Teman-teman Bertanya Romo Atau Mempersiapkan Pertanyaan Saya Mau Nanya Duluan Romo Sola Terima kasih Ya Kayak Begini Romo Tadi kan Apara Para Cetana Romo Berbahagia Walaupun Sudah Lama Sekali Kita Melakukan Kebajikan Itu Romo Misalnya Kan Saya Pergi Berdua Sama Pasangan Atau Kadang Bawa Anak-anak Juga Romo Pergi Melakukan Kebajikan Itu Beberapa Bulan Kemudian Punya Kesempatan Untuk Mengingat Itu Entah Datang Kesana Entah Mendengar Nama Itu Disebut Entah Bante Yang Tinggal Disana Datang Misalnya Mengunjungi Pihara Tempat Kita Sekarang Kemudian Kita Membicarakan Itu Di antara Sesama Yang Kita Pergi Bareng Bareng Ingat Dulu Kita Kesana Ya Happy Waktu itu Kita Bawa Ini Misalnya Bawa Bunga Itu Kan Kita Membicarakan Itu Apakah Itu Tidak Mengurangi Nilai Kebajikan Itu Kalau Kita Belajar Abidama Ada Yang Tadi Saya Bila Kita Bicara Ini Belum Kita Dalami Jadi Nanti Di Bapak Empat Itu Pada Saat Kita Belajar Cita Witi Perbuatan Yang Paling Dominan Daripada Bubah Munca Dan Aparak Ternyata Ini Yang Menentukan Dia Menjadi Perbuatannya Menjadi Superior Contoh Misalnya Waktu Contoh Sedang Kita Pergi Satu Keluarga Misalnya Empat Orang Ada Ayah Ada Ibu Ada Anak Pertama Ada Anak Kedua Kita Berdana Di Wihara Yang Sama Di Biku Sangga Yang Sama Ya Di Wihara Yang Sama Kan Pasti Sama Kita Berdana Barang Yang Sama Waktu Yang Sama Waktu Yang Sama Di Di Antara Ayah Ibu Anak Pertama Anak Kedua Wipakanya Bisa Berbeda Beda Padahal Perginya Sama Bareng Berdananya Sama Tapi Hasilnya Bisa Berbeda Beda Kenapa Bisa Berbeda Beda Ayahnya Pulang Kerja Hari Sabtu Berukur Kerja Malam Malam Minggu Mamanya Bangunin Pagi-pagi Ayo Pak Kita Pergi Kewihara Pak Lagi Ngantuk Perasaannya Apa Perasaan Sama NASA Atau UPK UPK Apa Doma NASA Mungkin UPK Lanya UPK Lanya Oke Terus Pada Saat Dia Berdana Karena Kebiasaan Biasa Terlatih Dia Sama NASA Tapi Setelah Itu Dia Sama NASA Misalnya Walaupun Dia Pubace Tananya UPK Karena Dibangun Sama Istrinya Dia Apa Yang Terjadi Ini Tetap Jadi Superior Karena Yang Dilihat Ini Kan Anak Pertama Anak Keduanya Biasanya Hari Minggu Dia Apa Namanya Mau janjian Sama Temennya Tau Dipaksa Sama Mama Berbuat Baik Dulu Kewihara Dulu Gitu Kan Pada Saat Dia Berdananya Pugace Tananya UPK Mencacaran UPK Pada Saat Berdana Sama Bante Juga Perasaannya UPK Hasilnya Sama Enggak Enggak Sama Yang Yang Superior Jadi Imperial Gitu Temen-temen Sekalian Jadi Sekali Lagi Kualitas Ubah Munca Dan Aparacetana Dengan Perasaan Yang Soma Nasa Dan UPK Menghasilkan Hasil Yang Berbeda Jadi Kalau Kita Nanti Lihat Dominannya Adalah Perasaan Menentukannya Anda Berbuat Baik Dengan Perasaan Senang Sama Perbuatan Baik Dengan Perasaan UPK Saja Hasilnya Bisa Berbeda Anda Berbuat Baik Dengan Akar Tiga Akar Sama Dua Akar Hasilnya Membanyakan Tiga Akar Anda Berbuat Baik Dengan Nyana Sampai Utang Bersekutu Dengan Pandangan Benar Atau Nyana Wipah Utang Tidak Bersekutu Dengan Pandangan Benar Artinya Caman Dua Akar Hasilnya Berbeda Yang Ini Sasang Karikang Ini Sasang Karikang Ibunya Asang Sang Karikang Betul Beda Hasilnya Beda Di tempat Yang Sama Kenapa Ketika Dia Wihara Yang Sama Hasilnya Bisa Berbeda Ada Kalimat Ingat Ingat Tadi Kenapa Saya Menekankan Itu Kepada Ibu Bapak Romo Rahman Sekalian Supaya Kalau Kita Mengingat Empat Tadi Hasil Perbuatan Baik Kita Jadi Superior Jadi Kalau Jadi Superior Apa Jadi Buah Nya Banyak Percuma Anda Datang Ke Wihara Anda Sudah Capek Jauh Dari Rumah Berpuluh Kilometer Datang Ke Wihara Kalau Anda Tidak Bisa Memaintain Kebajikan Anda Dengan Abidama Anda Tidak Bisa Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Beruntung Mengenal Abidama Beruntung Bisa Romo Romo Kalau Kita Suka Maksa Bukan Maksa Maksudnya Kita Jadi Pelopor Misalnya Ngomong Ngajak Pasangan Kebetulan Dia Lagi Oga Gahan Seperti Tadi Kita Yang Suka Ngajak Setengah Maksa Ayolah Mumpung Ada Kesempatan Ayolah Kapan Lagi Belum Tentu Juga Nanti Ada Kesempatan Lagi Nah Itu Perbuatan Seperti Itu Termasuknya Ke Niatnya Baik Romo Niatnya Baik Tapi Bagi Yang Menerima Mungkin Mengesalkan Di rumah Ada Sertakan Saya Dalam Kebajikan Itu Komitmen Bersama Mestinya Sertakan Saya Dalam Kebaikan Jadi Walaupun Dia Tidak Sempat Berdana Secara Langsung Mucacetannya Tidak Rasain Tapi Dia Ajak Untuk Berbuat Baik Karena Perbuatan Indah Itu Yang Sebut Sobana Harus Dilatih Perbuatan Sobana Itu Yang Indah Itu Harus Dilatih Supaya Dilatih Inget Sertakan Saya Dalam Kebaikan Ketika Ibu Saudara Terus Memaksa Anak Memaksa Suami Untuk Berbuat Baik Bagus Kenapa Karena Perbuatan Baik Itu Ada yang Sangkarikan Kalau Saya Tidak Mengerti Saya Tidak Tahu Di Wihara Ini Ada Perbuatan Baik Misalnya Berdana Makanan Pagi Hari Lalu Saya Diajak Bagus Beruntung Gak Saya Contoh Sebenarnya Makanya Kalau Kita Mendapatkan WA Ajakan Untuk Berbuat Baik Jangan Marah Karena Enggak Anda Dapat WA Wihara Dana Lagi Dana Lagi Karena Begitu Enggak Jangan Lagi Padahal Kalau Kita Perpikirkan Kita Itu Mendapatkan WA Diajak Berbuat Baik Karena Kita Sudah Terbiasa Dan Saya Yakin Orang Yang Mengirimkan WA Itu Kepada Kita Karena Dia Tahu Kita Sudah Terbiasa Berbuat Baik Ketika Anda Tidak Tahu Lalu Dapatkan WA Anda Berarti Bukan Asangkari Sasangkari Kan Ya Karena Saya Bapak Ibu Besok Di Bihara Ada Tiga Bante Makan Pagi Dua Bante Makan Siang Satu Bante Ketika Ketika Kita Membaca WA Ini Maka Perbuatan Baik Yang Saya Lakukan Bukan Asangkari Tapi Sasang Karikang Gak Apa Walaupun Sasang Karikang Daripada Tidak Sama Sekali Sudah Tahu Diajak Perbuat Baik Eh Lupa Bapak Ibu Besok Ada Biku Sangga Ingat Siang Jam Satu Pas Baca Nyesel Nyesel Buat Baik Tadi Nyesel Itu Bukan Berarti Anda Tidak Berbuat Buruk Anda Sudah Melakukan Yang Namanya Dosa Mulai Lajit Pak Ada Patiga Di sana Ya Ada Patiga Di sana Awas Hati Hati Saya Nyesel Kemarin Di Kebun Persahabatan Ada Waisak Saya Nggak Ikut Ngomong Begitu Bukannya Berbuat Baik Itu Berbuat Buruk Dapat Tiga Di sana Ya Yes Ya Baik Terima kasih Romo Senang Sekali Berdiskusi Seperti Ini Tapi Ada Pertanyaan Di kolom chat Romo Apa Saya Bacakan Dulu Ya Dari Upacarika Mungkin Warsito Akyan Namaste Romo Bagaimana Kita Melihat Perbuatan Baik Yang Hasilnya Ahetuka Kusala Cita Anumodana Melihat Hasil Melihat Perbuatan Baik Yang Hasilnya Ahetuka Kusala Cita Belum Nyampe Pelajarannya Nanti Saya Kasih Pelajaran Ini Nanti Kita Akan Nyampe Ke Situ Tapi Mungkin Dua Minggu Lagi Ya Baik Kita Tunda Ya Pertanyaannya Saya kasih Tahu Jawaban Sedarnya Supaya Kenapa Bisa Mendapatkan Hasilnya Ahetuka Kusala Cita Pertama Ini Kalimatnya Pake Warna Merah Karena Berbuat Baiknya Setengah Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Setengah Setengah Hasilnya Cuman Ahetuka Kusala Itu Dulu Tapi Detilnya Nanti Siapa Pak Carika Siapa Pak Carika Warsito Akian Jadi Itu Jawabannya Tapi Nanti Tidak Sesederhana Itu Saya Akan Jelaskan Kenapa Bisa Menghasilkan Cuman Ahetuka Kusala Nanti Saya Jelaskan Tapi Nanti Kita Belum Bahas Tentang Maha Kusalanya Dulu Bulatan Empat Biru Kita Belum Bahas Kalau Kita Bicara Hasil Berarti Empat Hijau Empat Hijau Tolong Bersabar Pak Akyam Tetap Rajin Mengikuti Kelas Abidama Kita Sampai Kesana Nanti Pasti Pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Sutek Romo Setiap Perbuatan Atau Kama Baik Aku Salah Maupun Kusala Apakah Hasilnya Langsung Terjadi Terima kasih Romo Kalau Kalau Kita Nanti Belajar Di Bab 5 Di Abidama Kita Ini Ada Pembahasan Tentang Kama Kama 16 Nanti Kita Akan Belajar Lagi Di Bab 8 Tentang Patana 24 Ada yang Namanya Kama Padayu Tadi Pertanyaan Apa Apakah Buah Yang Hasil Buah Apa Karma Yang Kita Lakukan Hari Langsung Berbuah Begitu Hasilnya Langsung Terjadi Betul Kalau Dia Dita Dama Dita Dama Vedaniya Kama Dita Dama Vedaniya Kama Perbuatan Yang Matang Di Dalam Kehidupan Saat Ini Harus Perbuatan Dita Dama Vedaniya Kama Apa Itu Perbuatan Dita Dama Vedaniya Kama Ada Pancan Perbuat 5 Perbuatan Durhaka Membunuh Ayah Kandung Membunuh Ibu Kandung Melukai Sama Sambudha Membunuh Araha Memeca Belah Sangga Dan Satu Lagi Kalau Di Abidama Ada 6 Memiliki Micaditi Pandangan Salah Ini Pasti Berbuah Di Kehidupan Sekarang Ini Yang Buruk Yang Lima Yang Baik Lima Yang Baik Itu Mencapai Jana Satu Jana Dua Jana Tiga Jana Empat Jana Lima Pasti Berbuah Di 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 Kehidupan Sadi Tapi Nanti Jawabannya Di Bab Berapa Nanti Adanya Nanti Kita Akan Belajar Di Bab Delapan Di Kama Waca Pacayo Anda Selama Ini Punya Pandangan Salah Apa Pandangan Salah Kita Kalau Saya Berbuat Buruk Hasilnya Pasti Bu Buruk Kan Gitu Kan Padahal Kita Bisa Perbuatan Buruk Yang Kita Lakukan Hasilnya Bisa Baik Dimana Ada Di Kama Pacayo Ketika Saya Berbuat Buruk Saya Bisa Mengkondisikan Perbuatan Buruk Itu Menjadi Sebuah Yang Namanya Karma Yang Buahnya Baik Jadi Nanti Kita Bicara Juga Di Dalam Pati Ca Samupada Kita Lihat Nanti Awija Pacaya Sankar Awija Pacaya Sankar Awija Buruk Buruk Ya Ketidaktahuan Tapi Nanti Di Sankara Bisa Menjadi Ananja Anabija Sankara Dan seterusnya Nanti Kita Bicara Perbuatan Buruk Bisa Buruk Perbuatan Bisa Baik Bahkan Perbuatan Buruk Yang Kita Lakukan Bisa Membuat Kita Memiliki Pengetahuan Nanti Kita Tunggu Di Bab Delapan Masih Panjang Kali Berapa Tahun Lagi Kita Bersabar Kita Pasti Sampai Kesana Romo Asal Kita Mau Belajar Dengan Tekun Baik Romo Sutek Semoga Bisa Dipahami Para Bersabar Satu Pertanyaan Terakhir Romo Dari Upacarika Joni Pertanyaannya Sukihotu Namo Budaya Romo Ruby Mau Tanya Kalau Kita Melihat Seseorang Atau Sebuah Patung Yang Kebetulan Bentuknya Kurang Bagus Timbul Dalam Pikiran Kita Kok Ini Orang Jelek Atau Patung Ini Kok Jelek Apa Yang Harus Kita Lakukan Apabila Pikiran Pikiran Itu Timbul Dan Setelah Pikiran Itu Timbul Masih Kebayang Bayang Kok Saya Berpikiran Seperti Itu Yang Seharusnya Tidak Saya Pikirkan Bagaimana Menyikapi Pikiran Yang Tiba-tiba Muncul Seperti Itu Terima Kasih Atas Pencerahannya Romo Dengan Romo Siapa tadi Dengan Romo Joni Romo Joni Romo Anda melihat Buddha Rupang Buddha Rupang Ini Anda Lihat Dengan Mata Anda Lalu Anda Menyimpulkan Buddha Rupang Rupang Buddha Jelek Atau Kurang Bagus Masih ingat Nggak Pelajaran Saya Tentang Ini Sepidol Ini Sisir Masih Ingat Nggak Teman-teman Ini Dalam Tangan Masih Ingat Itu Nggak Iya Romo Seingat Kenapa Romo Joni Mengatakan Bahwa Budha Rupang Ini Kurang Bagus Karena Ketika Romo Joni Yang disebut Caku Duara Caku Duara Bintu Mata Bintu Mata Ini Adalah Objeknya Aramana Rupar 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 Ramana Rupar Disini Ada yang Namanya Manasikara Perhatian Disini Ada Cahaya Sehingga Dapat Melihat Cahaya Objeknya Dalam Rupar Ramana Dalam Yang Yang kawan Ketika Romo Joni Melihat Ini Budha Rupang Ingat Ketika Mata Ini Menangkap Objek Melalui Perhatian Perhatian Manasikara Ini Pasti Dia Ambil Objeknya Dari Masa Lalu Ingat Masa Lalu Disimpan Dalam Tadar Ramana Mari kita Bicara Kenapa Romo Joni Bisa Menyimpulkan Bahwa Budha Rupang Ini Adalah Budha Rupang Yang Kurang Bagus Dalam Hal Bentuk Misalnya Atau Muka Karena Di Masa Lalu Melihat Pernah Melihat Budha Rupang Lebih Bagus Dari Budha Rupang Ini Setuju Ya Kalau Dari Masa Lalu Romo Joni Tidak Pernah Melihat Budha Rupang Tidak Mungkin Kesimpulan Romo Joni Bahwa Rupang Budha Ini Tidak Bagus Karena Setiap Benturan Mata Dengan Objek Pasti Mengambil Objek Masa Lalu Kata Ketika Dia Menyikin Objek Masa Lalu Pasti Dibandingkan Dengan Objek Masa Lalu Ketika Dibandingkan Dengan Objek Masa Lalu Kita Menyimpulkan Budha Rupang Tidak Baik Bagaimana Rasanya Senang Saya Tanya Atau Tidak Senang Tidak Senang Kalau tidak Senang Timbulnya Pak 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 Tiga Kenapa Romosoni Timbul Pak Tiga Karena Mengambil Objeknya Dari Masa Lalu Karena Masa Lalu Romosoni Pernah Melihat Budha Rupang Yang Jauh Lebih Bagus Dari Kalau Saya Tanya Lagi Budha Rupang Ini Neutral Tidak Ketika Romosoni Memutuskan Bahwa Budha Rupang Ini Kurang Bagus Saya Tanya Sama Romosoni Perhatian Romosoni Bagus Ioniso Atau Ioniso 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 Mana Para Objek Budha Rupang Ini Netal Karena Romosoni Sudah Sering Lihat Budha Rupang Lebih Bagus Dari Yang Sekarang Romosoni Tapi Kalau Romosoni Pergi Ke Jawa Pergi Ke Daerah Terpencil Ada Rupang Budhanya Jelek Sekali Mereka Tidak Punya Sama Sekali Romosoni Mereka Hanya Punya Satu Satunya Tapi Bagaimana Bagaimana Objek Ini Bagaimana Apa Senang Atau Tidak Senang Senang Betul Kan Romosoni Ya Kenapa Dia senang Romosoni Wihara Ini Supaya Wihara Ini Rupangnya Bagus Kalau Rupangnya Bagus Nanti Sada Keyakinan Umat Budhanya Jadi Berbuat Baik Tadinya Buruk Jadi Baik Bisa Begitu Yang Tadinya Buruk Jadi Baik Tapi Yang Tadinya Buruk Bisa Diburuk Bisa Kan Wihara Bagus Dananya Umatnya Banyak Buda Rupangnya Jelek Buruk 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 Kita Mutuskan Tapi Kalau Sudah Apakah Kita Langsung Alihkan Pikiran Kita Atau Gimana Jadi Tetap Perbuatan Buruk Yang Sudah Kita Lihat Itu Kita Sadari Segera Lalu Kita Timbul Empati Timbul Apa Ya Keinginan Untuk Melakukan Kebaikan Dengan Cara Mudah Kita Punya Jodoh Punya Rezeki Atau Kalau Tidak Punya Rezeki Saya Ajar Teman-teman Kalian Minta Saya Untuk Bapak Apisah Mendapatkan Objek Buda Rupang Yang Jauh Lebih Bagus Begitu Rono Jody Gak Apa Romo Itu Kita Manusia Biasa Kita Membandingkan Itu Karena Kita Ingat Semua Objek Yang kita Tangkap Melalui Mata Telinga Hidung Tidak Dan Tubuh Pasti Kita Bandingkan Dengan Objek Masalah Cepat Cepat Sadari Seja Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Luar biasa Dari Oh Ini Anumodana Baik Paham Jadi Dari Bapak Upasaka Pandita Tadi Ya Romo Akian Saya Mohon Maaf Sekali Romo Akian Tadi Saya Kurang Paham Arti Dari Singkatan UP Semoga Dimaafkan Ya Romo Baik Pertanyaan Sudah Habis Di Kolom Cat Apakah Kita Akan Mengakhiri Ini Romo Saya Ikut Cukup Sebelum Mengakhiri Saya Ingin Memberikan Sedikit Rangkuman Dari Pembahasan Kita Pada Malam Hari Ini Jadi Bapak Ibu Romo Ramani Semuanya Malam Ini Adalah Pengantar Untuk Sobana Cita Sobana Cita Atau Kesadaran Yang Indah Kenapa Disebut Kesadaran Yang Indah Karena Kesadaran Ini Menghasilkan Kualitas Kualitas Yang Indah Dan Berasosiasi Dengan Akar-akar Yang Baik Jadi Romo Tadi Sempat Mengingatkan Kita Tentang Kamawacara Cita 54 Jadi Kita Sudah Ada Di Kelompok Akhir Dari Kamawacara Cita 54 Yang Terdiri Dari Tiga Bagian Bagian Pertama Adalah Aku Salah Cita 12 Bagian Kedua Adalah Akhir Tuka Cita 18 Dan Yang Terakhir Kelompok Terakhir Adalah Sobana Cita 24 Nah Sobana Cita 24 Ini Dibagi Tiga Lagi Yaitu Ada Delapan Bulatan Untuk Maha Kusala Cita Kemudian Delapan Juga Untuk Maha Wipaka Maha Wipaka Dan Yang Terakhir Delapan Juga Untuk Maha Kirya Jadi Minggu Depan Kita Akan Mulai Memasuki Sobana Cita 24 Ini Langsung Ke Isinya Ya Romo Karena Malam Ini Romo Sudah Mengantar Ini Untuk Kita Sehingga Kita Bisa Memahami Mengapa Ini Disebut Kesadaran Yang Indah Dan Romo Juga Menjelaskan Lebih Banyak Tentang Perbuatan Perbuatan Baik Yang Apa Namanya Yang Dijelaskan Di Dalam Sutta Tetapi Mendapatkan Perincian Lebih Dalam Di Dalam Abidama Tadi Romo Mengingatkan Bahwa Sutta Tidak Melihat Seperti Yang Dilihat Oleh Abidama Jadi Ada Empat Hal Yang Disoroti Di Dalam Abidama Yaitu Dilihat 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 Hetunya Atau Aparnya Wedananya Atau Perasaannya Ditinya Atau Pandangannya Dan Dorongannya Ada Sasang Karikang Dan Asang Karikang Mungkin Itu saja Yang Bisa Kita Catat Untuk Pembahasan Kita Malam Hari Ini Dan Untuk Dasa Kusala Kamapata Ataupun Dasa Paramita Atau Dasa Punya Kiryawatu Kita Bisa Googling Nanti Untuk Catatannya Bapak Ibu Supaya Lebih Supaya Mengingatkan Kita Kembali Tentang Hal Itu Secara Utuh Secara Jelas Baik Itu saja Yang Bisa Kita Rangkumkan Malam Hari Ini Dan Sebelum Mengakhiri Mari Kita Berbagi Jasa Kebajikan Malam Ini Pati Dana Akan Dipimpin Oleh Ibu Lusi Dan Nanti Sekaligus Saya Menyerahkan Acara Ini Juga Kepada MC Kepada Ibu Lusi Silahkan Terima Kasih Banyak Baik Terima Kasih Sebelum Kita Menutup Kelas Pada Malam Hari Ini Mari Kita Sama-sama Melakukan Perimpahan Jasa Semua Kebajikan Yang Telah Kita Lakukan Sepanjang Hari Ini Dari Pagi Hingga Malam Hari Ini Kita Memengarkan Pembabaran Amidharma Mari Dengan Sikap Tangan Beranjali Kita Sama-sama Membacakan Harita Patidani Anda Anda Mayang Patidani Aromas Punyasi Dhanikata Sanyanyanyanyi Katanime E San Sanya Bang B B Sanya B B B B B B Sanya Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari sama-sama kita ucapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.